Kita beralih ke informasi lain, seorang pelayan restoran dianiaya seorang pengunjung yang tersinggung hanya dipanggil nama tanpa gelar profesi. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke restoran menemui teman-temannya yang sudah menunggunya. Pelaku menghampiri seorang laki-laki salah satu pelayan sambil menepuknya. Pelayan lain berjenis kelamin perempuan yang melihatnya mendatangi dan memprotes perlakuan pelaku yang tak sesuai peraturan restoran, di mana tidak diperbolehkan bagi pelayan dan pengunjung untuk melakukan kontak fisik. Tak terima ditegur, pelaku menyerang perempuan pelayan dan menjambaknya. Pelayan restoran, korban pengenian pengunjung sudah melaporkan ke pihak polisian atas insiden yang menimpanya. Korban mengaku sempat mengalami trauma, mendapat pelakuan kasar dari pengunjung, terutama di bagian kepala karena rambutnya dijambak oleh pelaku. Untuk kondisi sekarang, sudah lumayan baik ya. Nah sebelumnya itu, sakit di kepala itu sudah pasti ya, karena ada bukti rambut, mungkin yang lain juga sudah pada lihat buktinya itu kayak gimana. Itu masih agak nyut-nyutan di kepala. Kalau untuk trauma, pasti ada, apalagi pada kejadian itu terjadi di saat saya lagi bekerja. Dan pekerjaan saya memang sesuai sama standar operasional yang ada di tempat ini. Jadi tidak mau-mau saya gitu loh.